Selamat datang di kursus online DHIS 2. DHIS 2 merupakan platform prakonfigurasi yang dapat digunakan secara fleksibel untuk membantu manajemen data. Fleksibilitas yang ditawarkan meliputi kustomisasi yang dapat dilakukan dengan mudah menyesuaikan dengan konteks pada suatu organisasi. Manajemen data yang dapat dilakukan menggunakan DHIS 2 mulai dari pengumpulan, pengelolaan, visualisasi hingga analisis data. Pada kesempatan ini akan disampaikan mengenai gambaran umum kustomisasi pada DHIS 2 dan pengumpulan data. Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kustomisasi pada DHIS 2 dan pengumpulan data, maka perlu untuk mengenal prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan rancangan DHIS 2, penamaan data elemen pada DHIS 2, dan tools yang digunakan untuk mengumpulkan data. Modul ini akan membahas prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan rancangan DHIS 2 berkaitan dengan building blocks DHIS 2 meliputi organization unit, data elemen, dan period. Penamaan data elemen pada DHIS 2 berkaitan dengan konsistensi dan keseragaman dalam penamaan data elemen agar mempermudah pengelolaannya. Serta tools yang digunakan untuk pengumpulan data berkaitan dengan aplikasi di dalam DHIS 2 yang memiliki fitur untuk pengumpulan data seperti tracker dan event capture. Melalui modul ini, kami juga akan mendemonstrasikan pembuatan objek-objek berikut dalam DHIS 2 meliputi organization unit, organization unit groups, dan group sets, data elemen groups, dan group sets, serta default dan section data sets. Jangan khawatir jika Anda belum cukup mengenal istilah-istilah tersebut, karena kami akan bahas secara lebih mendalam dan detail dalam berbagai sesi selanjutnya. Selama modul ini, kami juga akan mendemonstrasikan cara untuk menggunakan aplikasi entry data berbasis web, aplikasi pengambilan data atau data capture berbasis Android, SMS, dan PDF, serta jenis entry lainnya untuk membawa data ke DHIS 2. Dalam kursus ini, kami akan membahas beberapa prinsip dasar yang terkait dengan konsep yang telah kami jelaskan. Untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana kustomisasi DHIS, Anda dapat membaca tentang akademi ini di situs web www.dhis2.org.design, dan kami juga akan membahas ini sedikit lebih detail dalam presentasi terpisah. Mari kita lanjutkan dan mulai dengan modul ini.